Pemirsa seribu siswa-siswi dari 32 SMP di Kabupaten Moro Jambi akan ikut dalam pegelaran seni vokal Senandung Jolo dengan memainkan alat musik gambang yang terbuat dari bahan kayu mahal yang nantinya akan tercatat sebagai rekor muri pada 2 Mei 2024, tepatnya pada Hari Pendidikan Nasional. Inilah ratusan siswa-siswi SMP yang sedang latihan untuk mempersiapkan pegelaran seni vokal Senandung Jolo yang menggunakan alat musik gambang. Dari 32 SMP yang tersebar, masing-masing kecamatan yang saat ini sedang mempersiapkan untuk ikut serta dalam pegelaran seni tradisional Senandung Jolo, sebanyak seribu siswa yang nanti akan tercatat di rekor muri. Untuk diketahui, Senandung Jolo ini merupakan seni sastralisan yang berasal dari daerah Dusun Tanjung, kecamatan Gumpe, Kabupaten Moro Jambi. Senandung Jolo ini merupakan seni berpantun sambil menggunakan alat tradisional berupa gambang yang berbahan dari kayu mahal. Disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Moro Jambi Firdaus mengatakan, saat ini siswa-siswi sedang melakukan latihan mempersiapkan penampilan pegelaran Senandung Jolo, yang nantinya akan dikelar pada tanggal 2 Mei 2024, tepat di Hari Pendidikan Nasional. Dari seribu siswa yang terlibat dari 32 SMP di Moro Jambi, tentunya berbagai persiapan dilakukan mulai dari alat musik yang berbahan kayu mahal, serta latihan bersama masing-masing kecamatan, dan nantinya pada tanggal 30 mengadakan latihan bersama jelang beberapa hari pelaksanaan. Tentunya nanti akan dikelar di jalan menuju Kampur Bupati, tepat jadi lapangan. Senandung Jolo dengan menggunakan alat gambang yang semuanya berasal dari kayu yang ada di Kabupaten Moro Jambi, dan juga dari pegelaran tersebut kita mau mensosialisasikan kepada masyarakat Senandung Jolo, juga merupakan sebagai muatan lokal yang telah ditetapkan melalui peraturan Bupati, dan telah kita lakukan pembelajaran di sekolah mulai tahun ajaran 2024-2024 ini. Dan juga kita ingin melalui pegelaran menuju Kampur Bupati Senandung Jolo ini, untuk mensosialisasikan kesadaran masyarakat bahayanya karutlah, karena dengan dampak karutlah ini tentulah bahan dari gambang untuk kesenandung Jolo juga akan punah dan terbakar.